Hai semua di video kali ini saya bakal nunjukin ke kalian beberapa baby proofing produk yang dapat kita gunakan di dalam rumah untuk menjaga keamanan ini adalah salah satu produk yang saya gunakan di kamar bayi jadi saat bayi saya tinggalkan tidur di kamarnya saya bisa memonitor dia bangun apa enggak melalui kamera ini nih at some point saya bakalan ganti sih sebenarnya soalnya yang yang ini agak kurang efisien tapi so far sangat berfungsi Oke jadi baby monitor Oke nah yang berikut ini ada soket protektor atau pelindung colokan kayak gini jadi anak-anak enggak gampang masukin jarinya ke lubang colokan atau mainin colokan tuh pasang kayak gitu jadi aman deh ini adalah baby gate kayak gini jadi saya punya beberapa baby gate ya ini yang satu saya letakkan di atas di pintu atas rumah kayak gini jadi bayi enggak gampang turun enggak gampang jatuh posisinya kayak gini saya pasang kayak gini Oke ini baby gate pertama terus yang ini baby gate yang kedua ini ini saya letakkan di bagian dasar tangga kayak gini ya soalnya babynya suka naik turun tangga jadi selain baby gate yang ada di atas di bagian atas tangga tadi saya juga menggunakan satu di bagian bawah tangga jadi babynya enggak gampang naik tangga dan enggak gampang turun tangga kayak gini Oke ini baby gate yang kedua dan ini adalah baby gate yang ketiga ini ya yang kita gunain untuk nutupin pintu dapur kayak kita biar aman aja sih sebenarnya jadi babynya enggak sembarangan keluar masuk dapur so itu jadi totalnya saya menggunakan tiga baby gate kayak gini dan yang ini adalah doorstopernya ini efisien banget jadi pintunya bisa dibuka segini bisa dibuka segini jadi tangan baby nggak bakalan kepencet di pintu tuh kayak gini bisa dimasukin tuh kayak gini terus ini bisa nempel di belakang kalau lagi enggak kepingin digunakan kayak gitu jadi kalau ditempelin kayak gitu pintunya bisa ditutup rapet Oke kalau mau dibuka setengah untuk easy access ininya tinggal dibuka tuh dia kembali ke posisi seperti itu Oke jadi kalau pun didorong sama baby tetap nyangkut disitu kayak gitu berikutnya pengunci bufet kayak gini ya tuh kayak ziploc gitu dorong samping berikutnya ini monitor buat baby kamera yang di kamarnya anak tadi ya ini monitornya kita taruh di bawah yang berikutnya penutup pintu dapur kayak gini jadi kalau kita punya pintu dapur yang di bawah kayak gini ini penguncinya salah satunya ini untuk ditarik tuh tinggal ditarik buka aja kayak gini kalau mau dikunci juga gampang untuk dikunci kayak gini Hai yang berikutnya ada ini jadi kalau pintu dapurnya cuma satu kayak gini bisa dipakai yang bentuknya kayak ikat pinggang kayak gini ini gampang banget tinggal dipencet kayak gini terus ditarik tuh kayak pinggang gitu nguncinya juga gampang banget tuh yang berikutnya adalah ini pelindung kompor gas kayak gini jadi anak-anak enggak gampang mati nyalain kompor gas ya karena ini dijangkauan anak-anak tuh tinggal dibuka kompor gasnya dinyalain terus dimatiin terus dikunci lagi tuh jadi kalau anak-anak mau narik ini agak susah tuh ya Oke jadi itu aja jenis-jenis barang yang bisa digunakan untuk baby proofing di rumah semoga bermanfaat and thank you for watching